Alhamdulillah, sampai dengan hari ini seluruh rangkaian pengamanan kegiatan KTT ASEAN ke-34 berjalan dengan aman dan terkendali, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Panglima bahwa beliau sebagai Ketua dan kami sebagai anggota pengamanan tentunya terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pengamanan bisa berjalan dengan baik. Baru saja kita melaksanakan pemantauan langsung dari Bus Kodalsis MAPES TNI. Sebelumnya, kemarin kita melaksanakan kegiatan pemantauan langsung dari Komen Center yang ada di Mori untuk memastikan bahwa pemantauan, kemudian kerjasama di lapangan, dan pengendalian kendali operasi terkait dengan pembagian ring yang ada, di mana ada ring satu yang berada di dalam lokasi, ring dua, dan kami khususnya yang bertanggung jawab di ring tiga, betul-betul bisa bekerjasama dengan baik, sehingga kemudian itu menjadi satu rangkaian kegiatan pengamanan yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah, kegiatan tadi malam pun yang merupakan salah satu kegiatan yang tentunya juga menjadi perhatian pada saat gala diner, semuanya berjalan dengan aman. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Panglima, mohon maaf, karena kemarin kami harus melakukan rekayasa dengan melakukan beberapa penutupan ruas jalan, karena ini memang bagian dari standar pengamanan, khususnya high level atau para kepala negara yang harus kita amankan, sehingga kita melakukan rekayasa lalin yang tentu mengakibatkan beberapa ruas di jalur alternatif mengalami penumpuan. Namun demikian, terima kasih atas dukungan masyarakat, sehingga seluruh kegiatan ini bisa berjalan, dan walaupun mungkin ada ketidaknyamanan dari masyarakat pengguna jalan, namun semuanya bisa diterima. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, hari ini masih ada sisa kegiatan yang harus kita amankan, dan ada kepulangan kurang lebih 18 delegasi, dan besok kemungkinan ada 11 delegasi, dan juga ada beberapa kegiatan tambahan yang tentunya akan kita awal, kita amankan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan pengamanan KTT ini bisa berjalan dengan baik, sampai dengan seluruh rangkaian ditutup oleh Bapak Presiden, dan seluruh delegasi kembali meninggalkan Indonesia ke negaranya masing-masing. Sementara itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.